Diriwayakan dari Aisyah Radul Anha, bahwasannya suku Quraish itu dibuat sedih oleh ulah seorang wanita yang berasal dari Bani Makzum yang pada saat itu ia mencuri. Lalu mereka berkata, siapa ini yang bisa berani berbicara kepada Rasulullah mengenai nasib perempuan ini? Maka pada waktu itu semuanya diam. Maka orang-orang mengusulkan bagaimana kalau Usama bin Zaid saja yang menghadap Rasulullah SAW untuk membicarakan nasib wanita ini. Kenapa? Karena Usama bin Zaid inilah sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah SAW bisa jadi akan melunak dengan Usama bin Zaid. Lalu Usama bin Zaid pun datang menemui Rasulullah SAW. Menghadapkan Rasulullah SAW lalu menceritakan bagaimana kondisi perempuan yang mencuri ini tadi yang kebetulan dia adalah seorang wanita yang dari suku yang terpandang. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau melobi dalam urusan salah satu hukum Allah ini wahai Usama? Usama terdiam. Lalu Rasulullah SAW itu berdiri lalu berkutbah kepada kaum muslim ini. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya orang-orang sebelumnya itu tersesat. Lantaran bila ada orang terpandang diantara mereka mencuri, maka mereka itu membiarkannya. Dan bila ada orang yang lemah mencuri, maka mereka akan menegakkan hukum kepada si pelaku tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, Demi Allah, andai kata Fatimah Putri Muhammad mencuri, pastilah Muhammad akan memotong tangannya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman semua, ini kita bisa melihat bagaimana gambaran Islam itu begitu adil dalam menegakkan hukum. Kita tentu merindukan sosok pemimpin yang mampu memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat. Baik yang lemah maupun yang kuat. Kita tentu ingin pemimpin itu hadir dan itu sangat besar kemungkinan itu dari kalangan pemimpin Islam yang dia memang benar-benar memahami Islam, mampu membawa keadilan dalam kepemimpinan. Maka oleh karena itu kita terus berjuang untuk bisa menghadirkan sosok pemimpin yang benar-benar adil kepada masyarakatnya.